Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kita jumpa lagi bersama saya Amitya Ratnangan Isiraduhita Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah produk fusion Tapi idenya bagus banget nih kayaknya nih Jadi ini ada produk yang dibuat oleh orang asli Padang Tetapi beliau tinggal di Malang Dan ini adalah usaha kecil beliau Yang rasanya dahsyat banget deh pokoknya Ini ada beberapa produk disini Yang pertama mungkin saya kenalin ya Yang pertama adalah gak lain lagi resep dari Padang yang khas banget adalah rendang Ini enak banget Saya sudah coba dan saya pengen share dengan teman-teman rasanya kayak gimana gitu Ini ada rendang asli Padang Dan ini rendang daging sapi Kita bisa request loh mau pedes mau enggak Tapi biasanya kalau orang Padang sukanya yang pedes ya kan Nampol banget biasanya pedesnya Nah ini tuh tersedia di beberapa kemasan Jadi ini saya beli yang 500 gram Terus kemudian produk selanjutnya yang saya bilang tadi fusion itu apa teman-teman Kebetulan disini saya hanya punya satu varian aja Karena varian satu lagi Saya pengen coba yang ini Karena ini apa ya Lain kayaknya belum pernah kita juga ada di Kota Malang sendiri Ya ini adalah Ini ada baso Baso dari ayam Tetapi dimasak dengan Apa ya Pakai bumbu rendang gitu Jadi jatuhnya tuh baso rendang gitu Ini juga enak banget Saya udah coba Tapi yang daging ya Tapi kalau daging kan baso daging Kalian udah pasti bisa bayangin lah Mungkin rasanya mirip-mirip lah sama rendang Tapi yang ini baso ayam Saya pengen banget cobain Karena kok baso ayam dibumbuin rendang Kita mau coba rasanya kayak gimana gitu Nah ini juga ada tersedia di beberapa kemasan Nanti teman-teman kalau tertarik bisa pesan sendiri sama beliaunya Nah ini juga ada Ini adalah keripik kentang yang dibumbuin rendang juga Ini enak banget Saya waktu tuh pernah cobain malem-malem Laper tapi gak kepengen sesuatu yang berat Saya makan nasi panas Sama ini Itu ya ampun Rasanya enak banget Nampol banget Dan dia bumbunya tuh gak pelit Ya bumbunya gak pelit Terus udah gitu kentangnya tuh tipis-tipis Jadi kalaupun kalian simpen itu lama Dia terkriuk gitu Jadi enak banget Ini nanti kita cobain ya Ini juga disini Ada beberapa kemasan Nanti kalian juga bisa request Kalian mau kemasan yang berapa gram gitu Oke kita gak perlu lama-lama lagi Ini semuanya ini frozen Saya mesti angetin dulu Dan saya mesti siapin untuk makan siap Cara penyajiannya Kalian harus simpan ini di dalam freezer Terus nanti kalau kalian mau makan Tinggal di microwave Dihangatkan Di microwave atau di oven 10-15 menit gitu Kalau misalnya kalian gak punya microwave atau oven Mungkin kalian bisa dipanasin Kayak di Mungkin di kukus kali ya Mungkin lebih gak berminyak juga Atau kalian bisa Panaskan di Teflon gitu Sekarang kita mau coba Pakai microwave Produk kedua kita adalah Yang mesti kita angetin Adalah rendang baso malang Ya ini Rasa baso ayam Tuh ada tulisannya disini Ada tulisannya variannya apa Ayam Terus Sebenernya cara penyajiannya itu sama ya Jadi kalian mesti keluarin dulu dari freezer Terus kalian tinggal hangatkan Sekitar 10 menit Untuk sebelum kalian mau Mau santap Rendang baso malang ini Tapi Tadi karena aku Langsung aja gitu Udah gak tahan Karena mau makan siang gitu Jadi aku tadi keluarin Gak pake aku diemin Jadi memang masih keras banget Nah ini aku harus microwave dulu Dan kebetulan Karena tadi gak aku keluarin dulu Sehingga dia nempel banget Sama packagingnya Ini Kayaknya Dalam satu porsi ini 500 gram ini Kita udah bisa makan Sekeluarga deh Pokoknya udah Udah kenyang banget Ini udah bisa sekeluarga Dan yang rendang Dagingnya tadi Juga 500 gram Yang aku buka Jadi kalian bisa Sekitar 4 Sampai 5 orang Mungkin ya Gitu Wah Mantap banget gak sih Lihat tuh Tuh bumbunya Banyak banget Jadi bumbunya tuh Bener-bener gak pelit Nanti kita lihat Setelah kita angetin Oke Sampai Sambil nunggu yang tadi kita masih hangatkan, jadi 20 menit hangatkannya. Sekarang aku mau kasih tau kalian ini enak banget, keripik kentang bumbunya rendang. Ini aku udah buka satu, ini aku cobain pakai nasi hangat. Kedengeran dong kriuknya. Padahal ini udah aku buka kayak beberapa hari yang lalu gitu. Terus nggak habis. Terus sekarang aku makan lagi. Jadi dia ziplocknya tuh aman banget. Nggak bikin keripik kentangnya tuh jadi kayak melempeng gitu. Terus karena memang ini bener-bener digorengnya tuh kering banget dan tipis banget. Aku nggak tau deh ini teknik menggorengnya seperti apa dan memasaknya seperti apa. Tapi yang jelas ini enak banget. Kita coba lagi. mantap. Mantap. Mantap banget. Bungu rendangnya enak banget. Nah buat kalian yang mau mesen bisa langsung ke nomor telepon. Nanti selain aku sebutin, aku akan taruh juga di description box. Jadi kalian bisa langsung order gitu. Nomor telepon yang bisa kalian hubungi adalah 0811-9473-563. Kalian langsung pesen rendang baso khas malang. Sekarang sudah hadir di hadapan kita. Yang ini rendang baso khas malang rasa ayam. Yang ini adalah rendang daging sapinya. Keduanya sama-sama saya request untuk pedas. Jadi mari kita coba. Ini adalah piring kedua saya. Yang pertama tadi sudah saya habiskan dengan memakan ini. Yang rasanya juga enak banget. Kalian mau makan ini apa adanya seperti ini juga enak banget. Kalian pakai nasi panas, anget-anget, lagi hujan gerimis gitu juga. Aduh rasanya luar biasa deh. Pokoknya saya sampai habis nasinya. Sekarang kita mau coba yang pertama dulu. Yaitu rendang baso khas malang baso ayam. Cobain dulu. Kita tambahin bumbunya. Ini aku angetin setengah pack dari satu pack 500 gram. Karena nanti yang lain untuk anak-anak dan suami makan. Jadi aku cobain ini dulu. First impression. Basonya empuk. Aku oles-oleh sedikit bumbunya. Yang jelas emang bumbu rendangnya juara banget. Dan ini perpaduan antara baso dan rendang. Menurut aku masih cocok loh. Cocok banget. Bahkan cocok banget. Dan ini bisa jadi apa ya. Pilihan buat kalian yang mungkin nggak begitu mau enak gitu ya. Maksudnya mau enak kayak daging banget gitu. Kalian bisa pilih ini kan. Dia rasanya lebih light untuk daging ayamnya. Jadi tapi rendangnya, bumbu rendangnya ini menonjol banget dan enak banget. Soapan kedua. Aku rekomen banget sih ini. Enak banget. Karena kita cobain rendangnya. Wow, potongannya gede banget. Teman-teman coba lihat. Tuh. Wow, potongannya gede banget. Kita coba satu ya. Dengan bumbunya yang melimpah ruah. Nggak pelit banget loh bumbunya. Aduh, enak banget. Ini padang banget sih kayaknya rasanya ya. Soalnya dia, karena memang aku request pedas. Jadi bumbunya tuh tajam banget dan pedasnya berasa. Tapi kalau teman-teman nggak suka pedas, bisa kok request nggak pedas. enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Sapi. Karena memang anak-anakku dan suamiku juga suka banget. Jadi udah habis duluan. enak banget. Tapi rasanya enak banget. Mantep. Cuman ini aku ingin memperkenalkan juga. Jadi dia ada varian lain. Selain baso sapi, tapi juga baso ayam. Dan ini tuh enak banget. Sungguh ini enak banget. Enak banget. Dan bumbu rendangnya tuh rich banget. Rich banget. Jadi kita bener-bener yang bisa merasakan apa ya. Pokoknya nampol banget deh bumbunya tuh enak banget. Dagingnya empuk. Basonya juga enak banget. Nggak amis. Dan empuk juga basonya. Yang jelas bumbunya nggak pelit. Itu sekali lagi. Bumbunya nggak pelit. Bener-bener kalian tuh. Ini tuh cukup banget. Bahkan ini ya. Kayak aku sekarang mungkin udah. Mau selesai ini. Jadi 500 gram tuh. Kalian sudah bisa menikmati sekitar 4-5 orang. Bahkan mungkin lebih ya. Karena dia bumbunya juga banyak banget gitu. Jadi bisa kalian jadikan temen untuk masakan kalian yang lain. Ketika kalian mau makan siang. Mau makan malam. Itu cocok banget. Dan ini tuh enak banget. Karena rempahnya berasa. Jadi bener-bener deh kalian tuh. Akan merasakan makanan otentik. Dari padang. Dari padang rendang itu sendiri. Tapi. Yang ini. Itu ada fusionnya. Yaitu. Rendang. Baso. Khas malang ya. Akhirnya dia jadi makanan khas malang. Kalian mesti cobain. Oke teman-teman. Terima kasih telah mengikuti video saya hari ini. Jangan lupa like. Comment. Dan subscribe. Supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jangan lupa share juga. Ke teman-teman. Atau keluarga kalian yang tercinta. Supaya mereka semua tahu. Bahwa di kota malang ada makanan baru. Yang enak banget. Yakni. Rendang baso khas malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.